Shalom Gus People, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam Minggu Paskah yang ke-6. Bersama saya, Immanuel Dimasurya Putra, inilah Warta Jemaat Edisi 1 Mei 2016. Gus People, mari memperingati kenaikan Tuhan Yesus melalui ibadah pada hari Kamis 5 Mei 2015 di GKI Manya dan GKI Manya Bapuasa Raya dengan jadwal sebagai berikut. Bersama saya, Immanuel Dimasurya Putra, inilah Warta Jemaat Edisi 1 Mei 2016. Pada hari 20 pagi di GKI Manya dilayani oleh Bapak Hendra dan Ibu Sieni. Hadirilah kebaktian pengajaran dengan tema Nubuat dan Penglihatan pada hari Minggu 8 Mei di seluruh kebaktian umum di GKI Manya dilayani oleh pendeta Roni Nathaniel, Master of Theology. Bagi Gus People yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengirimkannya melalui kantor gereja atau melalui email kebaktianpengajaran.gmail.com paling lambat hari ini. Gus People Lansia, jangan lewatkan untuk hadir dalam Persekutuan Doa Lansia yang akan diadakan pada hari Jumat 13 Mei pukul 5 sore di BSG Lantai 1 GKI Manya. Persekutuan ini akan dilayani oleh pendeta Wayu Pramudia dengan tema Kesabaran. Bagi adik-adik remaja SMP dan SMA, jangan lewatkan untuk bersekutu bersama dalam Persekutuan Doa Remaja yang akan diadakan pada hari Jumat 13 Mei pukul 6 malam di BSG Lantai 3 GKI Manya. Persekutuan ini akan dilayani oleh penatua Aditya Cristo dengan tema Jesus ini. Komisi Pemuda Remaja dan Komisi Kesaksian dan Pelayanan GKI Manya akan mengadakan Mission and Work Camp pada tanggal 10 hingga 12 September 2016 di GKJW Paleran, Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk tinggal dan bekerja bersama masyarakat setempat guna menghayati dan mempraktekkan spiritualitas kesederhanaan yang diajarkan Yesus. Panitia membuka kesempatan bagi Gus People yang rindu bergabung dalam kepanitiaan melalui divisi acara, desain publikasi dan dokumentasi, kesekretariatan, serta perlengkapan dan keamanan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui SMS ke nomor 082-2331-58022 dengan format nama, spasi nomor telepon, spasi divisi yang dipilih. Terima kasih telah menonton! Ada banyak suara hati saudara-saudara kita yang perlu teman untuk mendengar. Ada banyak suara hati saudara-saudara kita yang perlu teman untuk berbagi. Ada banyak suara hati saudara-saudara kita yang perlu untuk dihiburkan. Adakah kita terpanggil untuk ikut terlibat? GKI Manjar membuka kesempatan untuk semua anggota jemaat yang ingin terlibat dalam tim perlawatan. Mari menyiapkan diri untuk mengambil bagian di dalamnya. Sekian warta kali ini. Untuk informasi selengkapnya dapat gas people baca di dalam warta jemaat. Dunia menawarkan segala macam kenikmatan dan kepuasan. Tetapi hanya Kristus yang dapat memberikan damai sejahtera. Marilah kita mengasihi Allah dengan memahami apa yang Allah kendaki di dalam hidup kita dan melakukannya dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Salam Church! God with me, us and them. Sub indo by broth3rmax